Intro Yo guys, balik lagi di Muglas Purnama So, welcome back to my channel Apa kabar kalian hari ini teman-teman? Aku harap semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan yang sangat prima So, di kesempatan kali ini Aku mau memberikan info atau sedikit trick ke kalian teman-teman Lepatnya sedikit tutorial teman-teman Tutorial yang sangat simple Tapi ini aku yakin sangat penting buat teman-teman bermain PES Oke, jadi di kesempatan kali ini ya Berhubung adanya update Konami Kita mau menyongsong update Konami yang 5.6.0 Jadi update yang 2022 masih lama guys Jadi masih ada dikasih kesempatan sama Konami seperti itu ya Sebagai obat atau penghibur biar gak bosen lah Nah, disini bahwa resennya akan ada 5.6.0 update ya Nah, itu akan mempengaruhi dari kondisi pemain Live update dan juga adanya POTW yang baru Pemain POTW yang baru teman-teman ya Dan itu akan merefleksikan lisensi data yang akan di season yang baru Nah, ini will update the lisensi data to reflect the new season Jadi update ini merepresentasikan update di eFootball 2022 Mengenai lisensi dan bahkan tim-timnya ya Nah, dari situ kita pasti akan berburu banyak pemain baru teman-teman Nah, biasanya pemain baru yang kita dapatkan itu familiarity-nya itu belum maksimal teman-teman ya Nah, gimana sih caranya untuk maksimalkan entah itu pemain Atau mungkin bahkan manager yang baru ya Yang baru saja kita sign Misalkan kita habis baru ngerekrut manager yang baru Nah, biasanya kan belum maksimal ya Familiarity-nya belum 99% Nah, gimana sih cara cepatnya untuk memaksimalkan pemain bahkan manager itu Nah, disini aku akan berbagi tipsnya teman-teman Nah, disini aku baru saja ngerekrut pelatih ya Culebras Nah, disini ini udah aku bus beberapa kali teman-teman Udah aku mainkan ya Jadi agak naik familiarity-nya Nah, dari sini teman-teman pilih ya Pilih pemain dulu atau manager dulu Nah, jika teman-teman memilih untuk memaksimalkan familiarity dari pemain Nah, disini dalam hal ini aku wakili dengan backup ya Yang aku dapatkan kemarin Baru aku dapatkan kemarin Nah, itu gimana sih cara ngeboostnya agar cepat maksimal teman-teman ya Oke, nah disini aku pakai kombinasi dua-duanya Nah, disini aku pakai Culebras tadi yang baru aku dapatkan Dan dengan aku tempatkan backup juga Nah, disini seperti yang teman-teman lihat Bawasnya tim spiritku masih 95 teman-teman Oke, nah itu kita cek di players detailnya teman-teman Ini bagam udah aku mainkan beberapa kali teman-teman Jadi udah agak max ya Nah, sebelumnya tuh masih familiarity-nya masih rendah Masih 70-an lah, 70% Nah, dari situ teman-teman harus memilih ya Dari yang mana yang teman-teman mau maxkan dulu Pelatihnya atau pemainnya dulu Nah, aku kalau menurutku sih Lebih baik pemainnya teman-teman Nah, nanti kalau pemainnya udah max Kalian bisa tempatkan di pelatih yang udah max Yang misalkan kalian punya yang andalan kalian ya Nah, bisa kalian di arah situ Nah, disini kalian cek profil pemain teman-teman Dari attacking stylesnya Possessionnya Nah, ini udah 99 dua-duanya Kemudian build up-nya Nah, ini long passnya masih 76 teman-teman Jadi nanti kalian butuh pelatih yang build up-nya itu long pass teman-teman Untuk nge-boostnya Nah, jangan cari yang short pass teman-teman ya Karena short passnya sudah 99% Begitupun juga attacking area Kemudian positioningnya Nah, ini cari yang maintain formation Agar dia tuh ke boost maintain formationnya Untuk yang fleksibelnya kan udah 99% Jadi nggak perlu kalian push lagi Yang kalian push lagi yang perlu adalah maintain formationnya teman-teman ya Positioning yang maintain formation atau pertahankan formasi Nah, untuk gaya pertahannya Disini sudah aku boost sedemikian rupa hingga 99% ya Aku mainkan terus dia Kemudian containment area-nya juga 99% Pricing agresif Nah, ini konservatif Berarti PR kalian untuk mencari pelatih yang konservatif Oke, dalam hal ini aku cari tengah-tengahnya Disini kule brush Long Build up-nya long pass teman-teman ya Dengan attacking area center Flexible Defensive style All the defense Containment area Wide and pressing agresif Nah, disini juga banyak pemain-pemain lain yang belum max teman-teman ya Nah, disini banyak pemain-pemain yang belum max Ansu Vati juga Nah, ini nanti kita akan coba memaksimalkan menggunakan pelatih Nah, jika kalian ingin nge-boost pemlatih yang Gimana sih caranya agar cepat? Nah, itu pilih pelatih yang adaptability-nya itu tinggi teman-teman ya Nah, disini cule brush lumayan tinggi teman-teman ya Walaupun nggak gede-gede amat, tapi adaptability-nya itu 84% Itu bagus banget buat mempercepat kenaikan familiarity pemain kalian Seperti itu Jadi dia otomatis mengikuti pelatihnya teman-teman Jadi, pelatihnya mempunyai skill management skill yang mempunyai adaptability atau tingkat adaptif atau penyocokan ya Menyesuaikan dirinya itu 84% Seperti itu Kemampuannya 84% Jadi, sangat cepat untuk menaikkan pemain kalian teman-teman Oke, jadi nanti kita cek teman-teman ya Becam disini 96,7% Nanti kita cek Teman-teman pakai sim aja Permainan sim bisa campaign Atau mungkin bisa di mode event mode ini Yang sim ya Yang sim ini Nah, agar kalian nggak perlu repot-repot Untuk memainkan capek-capek gitu ya Nah, teman-teman pakai ini aja Aku yakin dari kalian udah banyak yang tahu Nah, disini pakai ini teman-teman Pakai auto clicker ya Nah, disini teman-teman aktifkan atau mungkin di setting dulu Ukuran targetnya Dan ukuran controller-nya Aku saranin dikecilin aja Dipolin aja Oke, dan disini Jika sudah kalian atur ya Nih ya, kalian aktifkan aja Nah, disini akan menjadi kayak target gitu Kalian kembali ke menu pass lagi Ke game pass kalian lagi Nah, disini Kalian atur Agak ketarik kesini Kita coba main di campaign aja teman-teman ya Campaign Nah, disini Kalian sudah biarkan saja Taruh di 2 match ini Kalian luruskan disini Ya, udah Kalian tinggal ngopi-ngopi teman-teman Biarkan dia bermain ya Ya, ini yang Teman-teman pasang yang belum max Cari yang belum max Pemain-pemain yang udah max Jangan kalian paksakan Nah, disini ada halan Aku coba untuk mainkan Dan untuk settingan Auto play settingnya Itu kalian Substitution-nya Kalian pilih very early Atau sangat awal ya Agar Sesuai dengan Permainan otomatisnya Nanti mengganti pemain Jadi, jadi Rata gitu teman-teman ya Yang belum max Nanti dapat gantian main Tanpa kalian atur manual ya Nah, seperti ini LVD nanti akan dapat kesempatan main Ini masih 83 Belum max Ada yang 85,9 Kemudian stereo 81,1 Dan nanti Kita cek teman-teman ya Kenaikannya ya Apakah Sinkron dengan Skill yang dimiliki Yakni adaptability yang 84 Oke, jadi langsung saja Kita gas kan teman-teman Kita di Permainan simulasi Jadi teman-teman tinggal Tap aja di sini Di play ya Di play Oke, jadi Kita tinggal santai-santai Di permainan sim ini Jadi ini nanti mungkin aku Videonya akan Aku percepat teman-teman Di gameplay ini ya Yang penting kita tadi Ngecek ya Bahwasannya tadi kayak Beckham itu 96,7 Familiarity-nya Kemudian ada tadi Kayak yang Boltman Itu masih 85,9 Dan lain-lain ya Nah, ini masih 85,9 Kemudian Mendy juga 96 Nah, seperti itu Halan pun masih 85 Teman-teman ya 85,9 ya Nah, itu nanti kita coba Keningkatannya Peningkatan Familiarity-nya itu berapa Teman-teman Nah, seperti itu Berhubung Di sini aku mendapati Bahwasannya Pemain-pemainku Masih banyak yang Build up Long pass-nya Belum maksimal Jadi di sini Aku memakai pelatih Yang dengan tipikal Kayak permainan Build up-nya itu Long pass teman-teman Untuk nge-boost Kekurangan dari Familiarity Di sektor Build up ya Yang mana itu adalah Long pass Nah, seperti itu teman-teman Jadi jika kalian Punya pemain yang Belum maks salah satu Build up-nya Gayanya Atau mungkin Pengepungannya Atau mungkin Pressing-nya Itu kalian ambil yang Kalian latih yang Masih kurang teman-teman Nah, yang sudah 99 Gak usah kalian latih lagi ya Karena udah 99 Cara ngelatihnya gimana Ya, itu tadi Kita pilih Dengan manager atau pelatih Yang bisa mengakomodir Kemampuan tersebut Teman-teman Misalkan yang kurang itu Build up long pass Berarti kalian pilih Pelatih yang long pass ya Nah, kemudian Jika kalian Masih butuh Pressing yang konservatif Yang masih kurang Nah, itu berarti Kalian pakai Pelatih yang Memakai pressing Konservatif Seperti itu teman-teman Jika misalkan Kurang yang Katakanlah Gaya bertahan Yang all out defense Atau mungkin Semua bertahan ya Nah, itu Kalian bisa Pasang pelatih Yang semua bertahan Nah, seperti itu teman-teman Dari berbagai Banyak pelatih Di situ Kalian bisa Memaksimalkan Pemain-pemain kalian Agar cepat Max Familiaritynya Dan agar bisa Enak Diajak main Teman-teman Kalau untuk Melatih Manager mah Gampang ya Tinggal kita Biarkan aja Terserah Pemain apa aja Kita pasang Yang penting Managernya Udah 100% Atau 100 Lebih dikit 101, 102 Itu udah enak banget Dibuat main teman-teman Yang penting itu Pemainnya ya Sekali lagi Aku ingatkan Yang penting itu Adalah Pemainnya Oke teman-teman Jadi pertandingan Udah selesai Nah, jika selesai Kalian bisa Matikan ya Matikan dari Tombol play ini Nah, seperti itu Nah, kita coba Cek ya Match events Atau event dari match Siapa-siapa Siapa-siapa saja Yang masuk ya Nah, disini Bisa ketahui Nah, Robby Ginn Masuk Terklem itu Masuk Kemudian ada Kemudian Pedro Neto Menggantikan Ansu Vati Nah, jadi itu Teman-teman Fungsinya Dari tadi ya Yang Very early Auto substitution Jadi, lumayan Pemain-pemain lain Bisa dapat Kesempatan Untuk bermain Jadi, nambah Dari familiarity-nya Familiarity-nya Jadi naik Kita cek Teman-teman Tadi Rata-rata Dari pemain ku Kenaikannya berapa Teman-teman ya Nah, ini otomatis Naik Team spirit-nya Cepat Nah, seperti itu Teman-teman Jika Management Management skill Yang mana itu adalah Adaptability-nya itu Tinggi Maka Naiknya juga cepat Teman-teman Seperti itu ya Sangat mempengaruhi Oke, kita cek Dulu teman-teman Backup tadi 96,7 Langsung 97,3 Teman-teman Nah, seperti itu Teman-teman ya Jadi sangat drastis Jadi cepat banget Buat keningkatan Permainan Dari Pemain-pemain kalian Yang baru Yang baru kalian dapatkan Yang baru kalian dapat Incar Nah, entah itu Iconic Entah itu Legend Entah itu BOTW Nah, dan lain-lain Sebagainya Terutama Iconic Dan Legend Teman-teman Itu rata-rata Pasti rendah-rendah Teman-teman ya Awal-awalnya ya Kita coba cek D-line Stergio Tadi 79 ya Kalau nggak salah ya Menjadi 82,9 Kemudian ada Embutman yang 85 Nah Jadi 87,6 Ansufati 86,1 Kemudian Halan Tadi 85,9 ya Jadi 86,4 Keningkatannya Cepat banget teman-teman Lebih dari 1% Seperti itu teman-teman Nah, oke Nah, itulah tadi teman-teman Sedikit Tips dari aku Buat kalian Terutama buat kalian Yang baru bermain Game Pass Teman-teman ya Baru nginstall Untuk yang baru Awal-awal Atau mungkin Sudah lumayan lama Tapi belum mengerti Memaksimalkan Aku harap Kalian lewat Videoku ini Bisa lebih Memaksimalkan ya Karena Banyaknya gameplay Banyaknya Manager yang cukup Unik-unik Membuat kalian Otomatis ingin Membelinya ya Nah, otomatis Jika membeli Pemain atau Manager yang baru Berarti kalian harus Mencocokkan kembali Familiarity-nya Agar menjadi 99% Teman-teman Ini aja Backup Belum seserah 99% ya Tapi masih It's oke Udah lumayan naik Kita cek ya Tadi PR kita Di Ini Di build up Long pass ya Nah, tadi 72% Sekarang naik menjadi 80% teman-teman ya Kita nanti Maxkan terus menjadi 99% Oke, jadi Seperti itu teman-teman Caranya Nah, jika kalian Pilih Salah satu Entah itu Manager Atau mungkin Pemain Nah, itu Bisa kalian pilih Salah satu Teman-teman Tapi kalau menurutku Utamakan Untuk memaksimalkan Pemain aja Teman-teman Nah, jika kalian ingin Memaksimalkan pelatih Maka Pasang Pelemain-pemain Yang belum max ya Seperti halnya Oke, aku coba Ganti teman-teman Dengan Mana ya Yang ini Nah, ini baru saja Aku beli juga Jokujai Random aja ya Nah, ini Kalau kita Pakai pemain yang Udah 100 Ini itu Sayang teman-teman ya Jadi, otomatis gitu loh Nggak Nggak ngangkat Pemain ini Tapi malah nanti Menghabiskan Kontraknya ya Menghabiskan kontrak Arena Wallnya Yang mana ini cukup mahal 2000 Jadi, pakai pemain Yang kentang-kentang aja Teman-teman Yang kecil-kecil Yang costnya kecil ya Seperti itu Yang mana Atau mungkin Pemain-pemain Yang akan kalian Maksimalkan Yang akan kalian Buat Squad di Di match kalian Di gameplay kalian Seperti itu Misalkan Kalau kalian butuh Katakanlah Mana ya Coba kita Cek kayak Henderson ini Nah, misalkan Henderson ya Berkebangsaan Inggris Atau mungkin MU Jika kalian ingin Pakai match Dia pakai MU Nah, itu kan Kalian harus Memakai Pemain-pemain yang MU Nah, ini kan Masih 86% Nah, itu Kalian pasang aja Disini teman-teman Nah, otomatis Dia akan turun Gak apa-apa Biar nanti dia Terbus Atau Keangkat ya Naik Sehubungan dengan Famility-nya Pelatih juga Jadi Pelatih juga naik Pemain juga naik Oke Seperti itu tips dari aku Teman-teman Semoga bermanfaat Buat kalian Terutama buat kalian Yang baru bermain PS So, tetap sehat Tetap semangat Semoga bermanfaat Buat kalian Teman-teman So, thanks for watching guys Jangan lupa Comment, like, subscribe Juga nyalakan loncengnya Karena aku gak sabar Buat ketemu kalian lagi So, tetap sehat Tetap semangat Patuhi protokol kesehatan Jangan lupa pakai maskar Stay safe And see you on the next video Sub indo by broth3rmax